Nah ini adalah teori terakhir yang perlu teman-teman ketahui sebelum kita mulai praktek nanti di materi selanjutnya kita akan langsung praktek Nah ini teori terakhir yang perlu banget diketahui sebelum mulai praktek yaitu adalah retention policy Nah pertanyaannya mungkin kapka itu kan nyimpan data di topik terus kalau kita mau ngapus datanya di topik gimana ya Kalau database kan kita bisa insert update bisa juga delete kan tapi kalau di kafka itu gimana ya Nah di kafka untungnya bukan untungnya sih ya tapi sayangnya itu kita nggak bisa menghapus data yang ada di kafka Jadi kalau kita pengen ngapus ya topiknya kita delete gitu jadi semua data di topik itu kita hapus Nah terus gimana dong datanya nggak akan hilang-hilang dong ya by default emang datanya nggak akan pernah hilang Karena paradigma-nya harus berubah ya jadi ini kafka itu bukan database dia semacam message broker Jadi kayak ngirimnya itu beneran kejadian kayak event-event-event-event atau message-message-message Terus selama berurutan atau kita istilahnya itu kita panggil dengan istilah adalah log Jadi log jadi bukan lagi kayak database tapi lebih kita panggil namanya log log itu istilahnya adalah data yang bertambah terus Kalau database itu kan kalau kita insert update delete itu kan bisa pakai ID ya Jadi kalau ID-nya satu kita insert terus kita update kita delete itu yang akan berubah adalah ID-nya yang satu Tapi kalau di kafka kita kita masukkan data ID satu terus masukkan lagi data ID satu masukkan lagi data ID satunya Itu akan ada tiga data di kafknya Jadi nggak ada hubungannya sama ID-nya Kalau di database kan kalau insert update delete dengan ID yang sama maka akan terjadi dalam satu record aja Tapi kalau di kafka nggak cuma ada yang namanya append atau istilahnya menginsert data Append itu artinya yaudah nambahin data terus Even itu misalnya ID-nya sama atau bahkan datanya mirip sekalipun persis Itu tetap akan dimasukkan sebagai data baru di kafka Jadi nggak ada istilahnya data dirubah atau juga data dihapus Nah terus bagaimana dong kalau misalnya data di kafka itu lama-lama kan otomatis kalau kita masukkan datanya banyak Otomatis kan bengkak tuh datanya alias gede banget Nah di kafka itu ada yang namanya retention policy Retention policy itu istilahnya adalah sama fiturnya kayak menghapus data secara otomatis yang ada di kafka Jadi di kafka itu datanya itu ngilang atau dihapus secara otomatis Jadi bukan kita yang pengen menghapusnya secara manual Tapi beneran secara otomatis ngilang Nah terus gimana cara datanya bisa hilang di kafka Nah itu ada dua cara Yang pertama adalah menggunakan log retention time Yang kedua adalah log retention bytes Kita bahas satu-satu Yang pertama adalah log retention time Itu adalah jeda waktu seberapa lama kita ingin mengkeep datanya Nah by default itu kalau tidak salah ya Kalau tidak salah tuh data di kafka itu akan di keep selama 7 hari Lewat 7 hari datanya akan di delete Jadi kalau kita masukkan data sekarang Terus gitu ya Pas ke 8 hari data yang terakhir yang 7 hari itu akan dihapus Tapi tenang aja data yang baru dimasukkan itu nggak akan hilang Jadi data yang beneran umurnya udah lebih dari 7 hari itu otomatis dihapus sama si kafkanya Jadi nggak akan ada istilahnya delete manual Jadi pokoknya kalau udah waktunya Tok 7 hari itu akan otomatis dihapus dari si kafkanya Nah tapi kita bisa ubah Jadi kalau contohnya yang sebelumnya saya bilang ya Kalau kita paranoid itu kita bisa ubah retention time nya dari tadinya 7 hari misalnya jadi 30 hari Atau misalnya kalau misalnya ah datanya sih nggak terlalu penting sih Kayak datanya cuma kayak user click Kita ngasukin datanya ke kafka gitu ketika klik tombol apa-tombol apa gitu ya Cukup sehari aja deh ya itu nggak masalah juga Nanti dalam otomatis ketika setelah 1 hari lewat datanya akan dihapus dari si kafkanya Nah tapi akan ada kejadian dimana contohnya misalnya kita set datanya itu menghilang dalam waktu 30 hari Retention time nya gitu ya Tapi ternyata kapasitas hard disk nya itu setelah baru misalnya 15 hari atau 20 hari Ternyata udah penuh nih data hard disk kita Nah itu ada teknik yang kedua untuk menghapus datanya menggunakan retention bytes Retention bytes itu berapa maksimum ukuran partisi yang diperbolehkan Nah saya agak lupa sih defaultnya apa tapi yang pasti kita bisa men-set Contohnya kalau kita set partisinya jumlah datanya adalah misalnya 1 giga Ketika kita masukkan data ternyata belum 30 hari nih Belum saatnya hilang tapi udah mendekati retention bytes nya yaitu 1 giga Maka otomatis data yang lamanya itu akan dihapus juga walaupun belum 30 hari Jadi kita bisa nge-set nya itu pakai 2 jenis Time dan juga bytes atau ukuran dari topiknya Sorry bukan topiknya ya tapi partisinya Jadi kalau kita satu topik dipotong jadi 5 partisi Itu bukan 1 giga dari semua partisi dari 1 giga dari per partisinya Jadi kalau partisinya udah lebih dari 1 giga maka yang data yang lamanya akan dihapus Pokoknya maksimal partisi itu cuma boleh 1 giga Jadi ini bagus untuk menjaga, jaga-jaga aja ternyata ketika kita set timenya 1 bulan gitu ya Ternyata belum 1 bulan datanya udah lewat dari 1 giga Jadi kita bisa hapus datanya menggunakan retention bytes Selanjutnya ada yang terakhir Yaitu offset retention time Tapi ini gak ada hubungannya sama menghapus data Nah ini hubungannya adalah dengan lokasi terakhir aplikasi itu Mengkonsum atau mengambil atau mensubscribe data Tadi kan di slide saya sebelumnya Saya back dulu ya ke sebelumnya Nah disini, nah disini Setiap konsumer itu ketika mengkonsum data Maka dia akan menyimpan data offsetnya Offset terakhir dia mengkonsum data Contohnya di consumer A dia men-set data terakhirnya adalah offsetnya 9 Yang B adalah 11 Dan yang lainnya mungkin ya Nah offset Retention time itu adalah Seberapa lama data offset disimpan di Kafka Kenapa data offset itu disimpan di Kafka Ya simple ya Jadi ketika aplikasinya kita matikan Ketika kita nyalakan lagi Tinggal nanya ke Kafka Eh aplikasi dengan consumer A itu offset terakhirnya berapa gitu Oh offsetnya 10 gitu Nah tapi kalau kelama-lama kan Kalau banyak aplikasi yang nyala Otomatis si Kafka akan menyimpan banyak data offsetnya Terus ternyata suatu saat ada aplikasinya yang emang Totally kita matikan dan nggak pernah kita nyalakan lagi Nah kalau misalnya data historical offset itu tetap disimpan di Kafka Otomatis itu akan menyimpan data-data sampah di Kafka nya Nah Kafka itu akan ada yang namanya offset retention time Berapa lama si data offset itu akan disimpan di Kafka Nah jadi kita bisa set tuh By default itu kayak yang Kafka versi lama itu satu hari Jadi intinya kalau dalam satu hari Nggak ada pergerakan offset Nggak ada perubahan offset Itu otomatis akan di delete dari si Kafka nya Data offsetnya Jadi contohnya kita mematikan aplikasi order gitu ya Atau aplikasi yang sebelumnya itu aplikasi payment Setelah itu selama sehari kita nggak menyalakan lagi Maka otomatis akan di delete offsetnya Jadi kalau kita nyalakan lagi si aplikasinya Lebih dari satu hari dia akan mengkonsum ulang data dari data yang pertama yang ada di Kafka Jadi hati-hati Nah tapi di Kafka yang terbaru ini diganti dari satu hari jadi satu minggu Soalnya ada problem sih banyak problem ketika satu hari Jadi ada orang yang lupa nge-set retention time offsetnya Dimatikan satu hari ketika dinyalakan lagi dia malah konsum ulang data Kafka nya dari yang pertama sampai yang terakhir Jadi itu problem banget Jadi saat ini defaultnya di Kafka yang terbaru itu offsetnya itu retention time nya itu diset 7 hari Jadi kalau dalam waktu 7 hari Offsetnya nggak berubah alias aplikasinya nggak merubah data offsetnya Itu akan di delete dari si Kafka nya Jadi ini adalah fitur retention policy yang ada di Kafka Jadi perlu diperhatikan saat menggunakan Kafka Penggunaan retention policy nya Jangan sampai kita nggak ngerti sama sekali Tiba-tiba data di Kafka nya hilang Atau bahkan membludak dan kita nggak bisa prepare ketika ada kejadian seperti ini Oke mungkin sekian untuk materinya Nah di materi selanjutnya Untuk teorinya maksudnya ya Jadi materi selanjutnya kita akan coba langsung praktek Menggunakan Kafka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!